halo semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel ismi 82 di video hari ini aku akan membuat tempe menduan gulung ya teman-teman dan disini resepnya beda dari yang lain ya teman-teman ini tempe menduannya dibikin kayak sushi penasaran gimana cara aku membuatnya dan apa saja bahan-banyak ikuti terus videonya sampai selesai ada 2 butir telur ditambahkan 1,4 sendok teh garam kemudian dikocok lepas ini untuk isian di dalam menduan gulungnya terus kemudian panaskan minyak orak-arik telurnya sampai matang setelah matang telur orak-ariknya kemudian disini aku sisihkan dahulu selanjutnya aku siapkan disini ada daun berambang ini ada 5 batang terus kemudian aku iris sisihkan dahulu selanjutnya disini mau aku buat bumbu halusnya ada 3 siung bawang putih 1 cm kencur kemudian untuk seasoningnya ada ketumbar 1 sendok teh garam 1 sendok teh gula pasir 1 sendok teh kaldu bubuk 1 sendok teh dihaluskan kemudian disini aku tambahkan kunyit bubuk setengah sendok teh kalau teman-teman pakai kunyit segar juga tidak apa-apa ini aku pakai yang bubukan seperti ini dicampur kembali atau diaduk-aduk setelah semuanya halus kemudian disini aku sisihkan dahulu selanjutnya disini aku siapkan tepung terigu 200 gram tepung beras 3 sendok makan kemudian bumbu yang dihaluskan air ini aku pakai 200 ml ini aku campurkan sedikit demi sedikit seperti ini biar tidak menggumpal selamat menikmati selamat menikmati kalau sudah tercampur semua seperti ini teksturnya seperti ini ya tidak terlalu kental dan juga tidak terlalu encer ini sudah siap kemudian masukkan daun berambang yang sudah diiris-iris tadi disini lebih banyak daun berambangnya nanti hasilnya juga lebih enak dicampur kembali kalau sudah tercampur seperti ini ini kemudian aku sisihkan dahulu selanjutnya aku siapkan untuk isian atau untuk dalemannya tempe menduan ini aku pakai tempe yang sudah jadi seperti ini ya tidak aku iris-iris lagi ini tempenya sudah beli seperti ini kemudian siapkan sosis sesuaikan dengan selera ada ayam isiannya ayam yang sudah saya rebus kemudian saya goreng saya iris-iris telur telur orak-arik tadi kemudian digulung pelan-pelan saja menggulungnya sampai benar-benar rapi kemudian disini untuk lemnya ini aku pakai adonan tepungnya ya teman-teman nah hasilnya seperti ini mudah sekali kan dan ini pasti anak-anak juga suka ya teman-teman makan tempe dibentuk seperti ini jadi suka makan tempe ini kreasi tempe yang terbaru ya teman-teman biar tidak bosan dikoreng seperti itu saja ini dikreasikan pakai isian sosis dan juga ayam ada juga telur ini tampak enak dan sehat lakukan sampai selesai menggulungnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati setelah selesai semuanya digulung kemudian siapkan penggorengan atau minyak yang sudah dipanaskan celukan tempe yang sudah digulung kemudian masukkan ke dalam minyak yang sudah panas setelah masuk seperti ini dikucur kembali pakai adonan ya teman-teman supaya nanti biar gimbal gitu ya tempe mendoanya digoreng sampai semuanya masuk penggorengan sama caranya setelah masuk dikasih adonan di atasnya untuk menggoreng tempe mendoan disini ini tidak usah terlalu kering ya teman-teman ini sudah seperti ini aja sudah cukup kalau terlalu kering nanti keras jadi ini tempe mendoanya sudah seperti ini aja sudah cukup kemudian aku angkat dan aku tiriskan dan ini hasilnya menggoda sekali ya ini di luarnya itu crispy di dalamnya lembut sekali ada isiannya sosis, ayam, dan juga telur pasti ini enak sekali dimakan pakai sambal atau saus tomat itu juga sudah enak dimakan seperti ini aja sudah enak nah ini ya hasilnya mudah sekali kan cara membuatnya kreasi tempe gulum yang simple dan pastinya anak-anak suka banget nah selamat mencoba resep dari ismi 82 semoga menginspirasi teman-teman ini untuk camilan di rumah di musim hiburan seperti ini pasti anak-anak butuh makanan yang enak dan sehat ini boleh dicoba resepnya ya teman-teman mudah sekali terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai bye-bye sampai ketemu di video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati